Sebagai 33 seniman mengkreasikan lukisan mereka menggunakan cat semprot di 11 tembok penyangga relayang milik PT Kereta Api Indonesia di Jalan Pegadaian Kota Medan. Berbagai daerah termasuk seniman asal mancanegara cukup antusias mengikuti festival mural yang digelar pemerintah Kota Medan ini. Festival Mural dan Graffiti yang digelar selama 3 hari ini merupakan bentuk perhatian pemerintah Kota Medan terhadap seniman yang selama ini kurang memiliki tempat khusus dalam berkreasi. Objek yang di mural ini ada dinding-dinding PT KE yang selama ini kita lihat itu space yang sangat baik. Untuk ruang ekspresi bagi kaum seniman ya kita coba untuk berkolaborasi ya Alhamdulillah support dari Wali Kota Medan bagi kalangan seniman itu sangat baik dan sangat apresiasi. Diharapkan dengan adanya festival bagi seniman muda di Kota Medan, anak-anak muda di Kota Medan terhindar dari hal-hal negatif. Dedi Reski Ginting, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara